dan ini tampilan sebelumnya teman-teman ya lihat ini sudah pada aus, sudah pada robek lihat jahitan-jahitannya ini sudah mengkhawatirkan jika kita biarkan ini khawatir akan bertambah lebar untuk sobekannya dan berpotensi untuk kotor untuk jog bawaannya lihat ini untuk Avanza, Xenia dan juga mobil-mobil yang lain ya Rush dan Dugaterios sama untuk pengerjaannya oke dan ini hasilnya teman-teman ya ini ya ini untuk baris tengah, ini baris pertama dan itu baris ketiga ya ini tampak dari depan ini tampak dari baris kedua seperti ini rapi ya untuk seatbelt barisnya juga ini sampai ke situ dan ini layout dari baris ketiga oke seperti itu ya mantap ini untuk headrestnya kita nambah sendiri ya untuk cara pemasangannya ada di video kita sebelumnya oke mantap ya teman-teman untuk keitannya kuat, sangat presisi dan juga sangat rapi oke sangat rapi untuk cara pemasangannya mari kita simak video berikut ini halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel Gempur Abis pada video kali ini kita akan memasang sarung jok ya jok yang lama ini sudah sobek sudah pada sobek ya nih sudah dimakan usia ini kalau dibiarkan lama-lama nanti ini ada yang kotor yang sobeknya ini yang di bawahnya masih bersih yang sampingnya untuk menghindari sobek yang lebih besar lagi kita akan pasang sarung joknya ya ini tampilan sebelumnya ya oke ini di Avanza ataupun Xenia ataupun Ross juga Terios ini pemasangannya hampir sama ya cuman beda di ukuran tengahnya aja dan di belakang oke oke sebelumnya kita sudah beli tutuk sarung-tuknya secara online ya itu harganya 540 ribuan ya oke kita akan lihat dulu barangnya di dalam ya oke kita akan buka dulu barangnya ini sudah sampai ya ini online sesuai dengan deskripsi ya ini untuk addressnya untuk jahitannya lumayan presisi ya lumayan bagus ya rapi ini untuk jahitannya lumayan rapi oke mantap oke kita akan ke TKP lagi oke kembali ke sini ya oke kita akan buka ya untuk sarung-sarung ininya dimulai dari headdressnya dari depan ya kita copotkan semuanya ya untuk headdressnya ataupun sendaran kepalanya ya tinggal nanti yang belakang tuh untuk yang belakang headdressnya ditambahkan ya ini untuk sarung yang lama kita akan copotkan semua oke ini ya sudah dilepas untuk sarungnya ya sarung aslinya ya dasarnya ini ya ini fabric ya incorporated oke saya pakai kipas angin juga ini untuk pengerjaannya dikot yang belakangnya ini ya untuk bawaannya seperti ini ya teman-teman oke oke nanti kita akan pasang tanpa melepas ini ya tanpa melepas kursi ya kursinya tetap disini tidak dikeluarkan dari mobil oke seperti ini oke ini ya mungkin hati-hati jagitannya nih oke dikit-dikit dikit-dikit saja jadi dia akan kiri-kanannya oke pelan-pelan saja ya oke kita akan tarik ke belakang supaya yang tengahnya ngepress seperti ini oke kita tarik dari belakangnya oke kita tarik dari sini disini disini ada perekatnya ya disini ada perekatnya di belakang kita tempelkan perekatnya kita hapaskan oke tapi ya ada seat back pocketnya ya ada akomodasi untuk penyimpanan di penumpang belakangnya oke sudah selesai ya ini ada sudah ada perekatnya di bawah lalu kita yang depannya ini ada talinya kiri-kanan sama ya untuk kursi driver sudah kita persiapkan disana oke seperti ini nanti kita akan rapikan pertemuannya ya untuk tulisnya ya kita akan tali di bawahnya oke baru satu ya cukup rapi oke kita berlanjut ke sisi driver ya ke kursi sisi driver sama seperti yang tadi kita masukkan dulu ini boleh dari sini dulu boleh dari bawahnya dulu pelan-pelan ya hati-hati jangan sampai ya kita sobek oke lalu kita tarik di belakangnya dan juga kita akan masukkan sarung sendarannya oke ini pemasangan yang kedua selesai rapi juga ya oke kita lanjut ke kursi tengah ya lanjut ke kursi tengah kita masukkan dulu yang paling kanan di belakangnya sudah ada perekatnya kita tinggal rekatkan saja ke karpet yang bludru bawaannya jadi sudah melekat dengan kuat oke 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 seperti itu kita tinggal atasnya lagi oke wow langsung rapi oke sandarannya kita masukin most ya jangan sampai ketuker ya ini list yang sandarannya harus sama ketemu ya berarti ini salah ya bukan yang ini berarti yang sebelah kanannya ini oke nah ini untuk putihnya lebih besar berarti ini ya ini ketemu ya untuk listnya oke kita akan pasangkan lagi kita masukin oke untuk pemasangannya selesai ya oke disininya pun ada begininya ya ada perekatnya jadi teman-teman gak usah-susah untuk menyambungnya dia langsung rapi ya dia langsung ngepres presisi oke tinggal nanti lubang untuk ngepresnya mudah ya oke ini ya selesai untuk pemasangan yang baris kedua atau baris tengah ini untuk seatbeltnya yang sangat hati oke untuk yang belakang pun nanti sama ya dengan depannya oke sekarang kita akan masukin untuk headrestnya ya ini agak susah kita buka dulu untuk cover headrest yang lama oke oke seperti ini lalu ini kan bisa diremas ya kenapa saya pakai kayak set ini supaya bisa diremas ini tuh bisa diremas untuk memasukkan ini karena lumayan agak susah ya teman-teman kita coba masukin berarti berarti sobek oke sampai setengah dulu ini perlu tenaga agak lebih ekstra oke 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 seperti ini oke kita akan pasang di joknya oke kita akan pasangkan kesininya ya nanti kita akan lubangnya dulu ini sedikit untuk tempatnya ya ini oke lubangnya dulu gak usah besar-besar ya kita masukin ke dalam sini seperti ini oke lalu rapikan untuk serabut-serabutnya satu ya ini baru ini baru oke seperti ini ya untuk ngelubangnya seperti itu ya gak usah besar-besar lubang ininya ya lubang untuk set ketinggiannya ini gak usah besar-besar lalu juga elastis lalu dimasukkan dengan cara digorong-dorong seperti tadi lalu setelah itu kita masukin untuk headrest-nya oke lakukan pemasangannya di keempat headrest yang lain ya oke seperti itu cara pemasangannya ya untuk yang belakangnya pun sama ya tuh dan ini hasilnya ya teman-teman mantap ya rapi untuk headrest-nya oke semoga bermanfaat jika teman-teman suka dengan videonya silahkan like dan subscribe channelnya dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati